Oke salam dan salam sejahtera Saya melihat satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS Yaitu Abdul Hadi Awang ya Yang bertajuk PAS mesti menang di Sabah demi meredekakan negara Saya lihat PAS ini ya Terutamanya kenyataan Presiden mereka Mereka resist terhadap kaum lain Tetapi ingin menang kerusi di Sabah Jadi bagaimana ini? Saya baca dulu kenyataan yang dikeluarkan oleh Abdul Hadi Awang ini Yang mana dia kata PAS perlu bertanding dan menang kerusi di pilihan raya negeri Sabah Akan datang Dia juga berkata Bagi membolehkan PAS mentakbir negara PAS itu perlu terlebih dahulu menang di negeri bawah bayu PAS mesti memperkasakan kedudukan di Sabah Bagi melaksanakan perkara ini Maka kita mesti menang di Sabah Atau ada kerusi yang kita menangi Sama ada kerusi kita atau tidak Atau kita ajak kawan-kawan parti lain Untuk bergabung bersama-sama Dalam kita untuk menubuhkan kerajaan Demi merdekakan negara kita ini Sepenuhnya Tanpa bergantung dengan makhluk asing Kawan-kawan tahu tak? Hadi Awang ini berselindung dengan kata-kata Makhluk asing Sekarang ini negara kita ini ditakbir oleh siapa ya? Makhluk asing ya? Sebelum-sebelum ini negara kita ini ditakbir oleh makhluk asing ya? Jadi apa maksud Hadi makhluk asing ini? Makhluk asing ini bermaksud Orang bukan Islam Orang bukan Melayu Itu yang Hadi nak katakan di sini Kalau bukan itu Kenapa dia kata makhluk asing? Apa yang Hadi mau sekarang ini Apabila dia kata Dalam percintaan media ini Pas mesti menang di Sabah untuk Demi merdekakan negara ini Pas bercita-cita nak jadi kerajaan di Malaysia ini Dan akhirnya kaum lain ditindas Sebab itu dia kata makhluk asing Jadi Orang Sabah Kalau kamu orang undi pas ini Bermaksud kita ini akan jadi makhluk asing Saya tahu di Sabah sekarang ini Pimpinan negeri bagi ruang kepada pas Ada adun lantikan Saya harap rakyat Sabah kena tolak pasnya habis-habisan Jika pas memerintah Sabah Nescaya akan jadi Kelantan, Trengganu, Kedah, dan Pelis Pelabur akan lari Rakyat Sabah yang akan menderita Dia akan buat seperti mana Yang ada di Kelantan, Trengganu Dia menindas secara halus kaum-kaum lain Atlet-elit tak boleh nak Atlet-atlet tak boleh nak pakai pakaian sukan Seperti mana yang kita tengok baru-baru ini Menjadi kecoh di media sosial Amoi-amoi Sabah itu yang putih menggebu semua itu Yang cantik-cantik itu Kena bertudung belikup Lepas itu tak payah pakai sulap pendek Lepas itu nak pergi potong rambut Laki kena pergi ke selun lelaki Pempuan kena pergi ke selun pempuan Kita di Sabah dan Sarawak Budaya kita sangat lain Saya takut juga Hadi dan pas ini Dia akan pergi Ambil satu penjanjian baru Dia ubah MA63 Dia pergi ambil liquid paper Dia pergi pandang Perjanjian-perjanjian yang ada itu Dengan meletak penjanjian baru yang dibuat oleh pas Contohnya Sabah dan Sarawak ini melalui MA63 Bahasa kita Lepas itu agama kita Sabah dan Sarawak tak ada agama Lepas jadi kerajaan nanti Dia letak dekat sana Satu agama saja yang ada di sana Dia ubah MA63 kita Dia buatlah dekat kerajaan negeri Sabah itu Sewenang-wenang Ingat orang Sabah Ini bukan cakap saya main-main Ini bukan saya nak menakutkan sebabkan politik Kawan-kawan dah boleh tengok Contoh di Kelantan Terengganung Kedah dan Pelis Budaya kita sangat jauh dengan budaya pas Jadi Kita kena tolak habis-habisan Parti pas ini Kita tengok Kenyataan dia ini Makhluk aksing ini Adalah kepada kaum lain tau Kepada agama lain Maksudnya Hadi nak menguasai Malaysia ini Tanpa ada kaum lain Tanpa ada Agama lain Hadi ini sekarang Dia telah pun Bercakap seperti ini Dia melanggar Perlembagaan tau Saya tak tahu Kenapa Hadi ini begitu bebas Tak cukup dia menghina kaum Dayak Sekarang ini dia gunakan bahasa Seperti ini pula Makhluk asing Jadi Sabah yang kena tolak habis-habisan Tapi saya tahu Sabah Sarawak memang akan tolak pas Pas ini Bolehlah dia bermimpi di siang hari Untuk dia Nak memerintah negara ini Saya tak tahulah Generasi akan datang Nak terima atau tidak pas ini Tapi Buat Sepuluh generasi pun Sabah Sarawak tak akan Bagi ruang kepada pas ini Kalau inilah sikap pas Dalam politiknya Sebab itu Hadi ini Ditolak habis-habisan Oleh Sarawak Hadi kalau datang ke Sarawak Saya tak tahulah Dia kena menyoroklah Janganlah tunjuk muka Jadi dia bercerita-cerita Nak perintah negara ini Yang dia ketepikan kaum lain Dia ketepikan wilayah Sabah dan Sarawak Hadi fikir Wilayah Sabah dan Sarawak ini Sama macam negeri Di Senanjung Hadi kena ingat Wilayah Sabah dan Sarawak ini Bersama-sama menubuhkan Malaysia Bukannya Kita ini sebuah negeri yang Macam negeri Jawa Kelantan Terengganu Selangor dan sebagainya Jadi jangan Hadi fikir semudah-mudah Hanya begitu Pemimpin pas Kita boleh tolak Tak payah masuk Dekat Sarawak Dekat Sabah Sedap-sedap Makhluk asing Tanya pada Hadi Apa yang dia maksudkan Menubuhkan kerajaan Demi merdekakan negara kita Sepenuhnya Tak bergantung Dengan makhluk asing Apa maksudnya Hadi ingat Kaum-kaum lain ni Agama-agama lain Makhluk asing ke Tajam betul Politik Hadi ni Dah tua Nyanyok Nak mampus Masih lagi Tak sedar-sedar lagi Kata-kata Dia ingat Dia je yang nak hidup Dalam dunia ni Ingat kunci surga Hadi yang pegang Jadi Ekstrim politik Menyahati ni Lahlah yang merosakkan Anak-anak muda tau Generasi baru Dia bawa pahaman Yang begitu ekstrim Dia jual Semua agama Dia pergi ekstrim Tajam ke hadapan Akhirnya Ramailah Anak-anak muda Walaon itu terpengaruh Dalam isu ini Saya lihat ya Kalau Sabah dan Sarawak Bersekongkol dengan Parti PAS ini Pada masa akan datang Untuk tumbuhkan kerajaan Habis Di Sarawak Waktu Hadi menjadi Kerajaan ya PAS menjadi kerajaan Dah banyak dah Macam-macam Dia orang buat Sekolah pastilah Semua kesana sini Dan sekarang Saya tidak Isukan Sekolah agama Dan sebagainya Tapi Isunya adalah Mereka mendoktrinkan Budak-budak kecil Daripada awal Untuk menjadi ekstrim Dalam semua hal Jadi saya tak nak Di Sabah juga Akan jadi begitu Kerajaan Sabah Kena tolak Habis-habisan Parti PAS Parti bersatu ini Pas kena Part Orang Sabah Kena tolak Parti lain itu Seserah kepada kamu orang Tapi dua Parti ini Saya nak beritahu Walaupun saya Daripada Parti Kedilan Kalau kamu rasa Parti Kedilan tak bagus Parti DAP tak bagus Parti Amanah tak bagus Dekat Sabah Tolak lah Tetapi Yang lebih penting Kamu tolak adalah Parti PAS dan Parti Bersatu Kalau tidak Rosak Kamu punya politik Di sana Disebabkan PAS Tengok Nak memerdekakan Malaysia Eh Nak berdekakan Macam mana Hari Merdeka Sabah lain Hari Merdeka Sarawak lain Kita di Perstuan Gunakan Hari Kemerdekaan Malaysia Itulah Itu pun dia Tak faham Hadi sendiri Tak faham MN63 Orang-orang PAS Ni semua Bodoh Nak mampus Tak faham MN63 Tapi bercakap Tentang politik Seolah-olah Mereka lah Jaguhnya Jadi kita Pikir-pikir sendiri Itulah Ulasan saya Ada apa-apa Komen di bawah Senang saya lihat Dan saya baca Dan saya buat Rumusan Thank you Tentang politik Tentang politik Tentang politik Tentang politik